Gruvelinus Leonardo DiCaprio Kumbang Air Kalimantan Arga Suazanegri Kumbang Costa Rica Skaptia Beyoncé Lalat Kuda Australia Pantesan udah jam segini Apa pesan delivery ayam bakar junet aja ya Mana sih kontaknya? Kok nggak ada? Tulis aja deh 766-12345-90 Eh bukan deh kayaknya Ulangi ulangi 766-12345-09 Eh kayaknya bukan juga deh Aduh kok aku nggak hafal sih? Padahal kan aku bisa nih ngafalin nama-nama binatang Kok aku nggak bisa ngafalin nomor ya? Tuh Hmm Menghafal itu nggak gampang Apalagi di arah sekarang Semuanya serba tercatat di HP Coba Berapa banyak nomor telepon HP teman-teman kamu yang kamu hafal? Aku aja cuma hafal nomernya Bang Fikri 0812 Amin Ntar bagi dulu 0857 Hmm Tapi mau nggak mau kita tuh tetap harus bisa menghafal Apalagi kalau pelajaran biologi Ngafalin organ tubuh, nama latin, proses metabolisme Pokoknya banyak banget deh Nah kalau kamu kesulitan dalam menghafal Ada caranya nih Cara paling gampang buat menghafal itu Adalah dengan mengulang-ulang kata yang mau kamu hafal sebanyak mungkin Semakin sering kata itu ada di sekitar kita Semakin mudah pula untuk diingat Makanya kita mesti rutin latihan mengingat Atau menggunakan kata yang mau kita hafal secara berkala Kayak aku tadi Nggak ingat nomor telepon ayam bakar junet Tapi ingat nomor HP Bang Fikri Karena aku lebih sering telepon sama Bang Fikri Gitu juga kalau kita mau hafalin nama-nama latin makhluk hidup Latihannya perlu dilakuin secara rutin dan berulang-ulang Nggak bisa kalau cuma sekali aja Hari ini latihan, besok dan lusak juga harus tetap latihan Cara ini biasa disebut juga sebagai teknik menghafal space repetition Atau pengulangan berjeda Dan pada video kali ini Aku, Gina Gasari Mau berbagi pengalaman Cara aku belajar menghafal Dengan menerapkan teknik space repetition Oh iya Video ini adalah hasil kerja bareng hujan tanda tanya Dengan semua murid, semua guru, dan wardah Dan jangan lupa untuk follow sosmed hutata dan SMSG Subscribe dan aktifin bell Biar kalian nggak ketinggalan setiap ada video baru di channel ini Cara pertama yang biasa aku pakai untuk belajar menghafal dengan pengulangan berjeda adalah Belajar dengan cara menguji diri sendiri atau self quizzing Cara ini sangat efektif digunakan untuk belajar menghafal Cari soal-soal yang berkaitan dengan apa yang mau kamu hafal Kerjakan Lalu cek hasil kerjaan kamu Lakukan latihan soal ini secara rutin Dan Misalkan hasil latihan kamu udah bagus di bab tentang nama latin serangga Tapi masih belum bagus di nama latin mamalia Perbanyak frekuensi latihan soal tentang nama latin mamalia Ketimbang hal lain yang udah bagus hasilnya Cara kedua adalah belajar dengan flashcard Flashcard adalah sebuah kartu yang satu sisinya berisi pertanyaan Dan sisi lainnya berisi jawaban Kamu bisa bikin flashcard sederhana Hanya dengan menggunakan selembar kertas, gunting, dan pulpen Misal kamu mau belajar tentang nama latin kumbang Tulis nama kumbang dalam bahasa Indonesia pada satu sisi Dan tulis nama latinnya pada sisi lainnya Buat satu set kartu yang isinya nama-nama kumbang Lalu Tes kemampuan kamu dengan menebak nama latinnya dari nama dalam bahasa Indonesia Lakukan latihan ini secara berkala Dan Kalau dari satu set kartu yang misalnya isinya 10 Kamu cuma bisa hafal 5 Letakkan 5 kartu yang paling kamu hafal di bagian bawah Dan yang paling tidak kamu hafal di bagian atas Ulangi rangkaian latihan ini dari kartu yang paling atas Begitu seterusnya Dan kalau kamu nggak mau repot-repot bikin flashcard sendiri Kamu bisa loh belajar pakai flashcard di aplikasi belajar Pahamify Cara ketiga adalah cara yang paling simpel Cara yang paling aku suka deh pokoknya Yaitu dengan melafalkan kata-kata yang mau dihafal secara berulang-ulang dan berurutan Sambil mencatatnya di atas kertas dengan tulisan tangan Ular melingkar di atas pagar rumah Pak Umar Misalnya, ada 10 nama hewan yang mau kamu hafal Ya kamu Lafal dan catat ke-10 nama hewan tersebut Dan Kalau ternyata kamu stuck di nama hewan yang ke-8, 9, dan 10 Kamu harus ulang latihan kamu dengan menukar urutan ke-8, 9, dan 10 Menjadi urutan pertama, ke-2, dan ke-3 Sama seperti 2 cara sebelumnya Cara ini juga harus dilakukan secara rutin dan berkala Dan inget Harus dicatat dengan tulisan tangan Di atas kertas ya Karena Aktivitas menulis dengan tangan ketika menghafal itu Bisa membantu otak dalam menyerap informasi Bisa jadi lebih gampang deh nempel di otak Itu tadi 3 tips belajar menghafal dari aku Semoga bermanfaat ya Dan jangan takut sama pelajaran yang butuh menghafal Karena Mulai sekarang Kamu bisa cobain tips-tips dari aku Ayo dukung terus channel ini Dan Kalau kamu suka sama konten-konten kami Jangan lupa untuk bantu kami berkembang Bisa melalui langganan aplikasi belajar pahamify Beli merchandise hutata Atau minimal bagikan video kami di media sosial kamu Atau grup WA keluarga dan angkatan Terima kasih sudah menonton video hutata kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan salam salaman Oh iya Karena hutata baru-baru ini tembus 300 ribu subscriber Kita mau bagi-bagi hadiah nih Ada buku belajar cara belajar bertanda tangan bang fikri Merchandise spesial hutata Dan voucher aplikasi belajar pahamify Cara dapetinnya Pertama Tulis alasan kamu Kenapa kamu suka menonton video YouTube hujan tanda tanya di kolom komentar di bawah ini Kedua Bagikan video ini ke satu orang temen kamu Jangan lupa di screen capture ya Ketiga Kirim email ke hutata at pahamify.com dengan subjek 300k Tulis username YouTube kamu di body emailnya Dan jangan lupa lampirkan hasil screen capture kamu Semua email yang masuk akan diundi Dan pengumuman pemenang berdasarkan hasil undian Aku tunggu sampai tanggal 29 Oktober 2019 ya Pertama video berarti